Pemisah dampak musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ini mulai dirasakan oleh warga kota Sukabumi dan kondisi tersebut membuat ratusan siswa sekolah mendengar atas negeri 1 Sukabumi menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan yang berlangsung di lapangan sekolah. Bertempat di lapangan sekolah guru dan siswa menggelar sholat istisko dan doa bersama untuk meminta turun hujan. Mereka dengan husur rela berpanas-panasan untuk meminta hujan. Pasalnya sejak 4 bulan terakhir sebagian wilayah di kota Sukabumi mengalami kemarau panjang. Setelah melaksanakan sholat istisko dilanjutkan dengan berdoa bersama memohon agar wilayah Sukabumi turun hujan. Selain itu dampak musim kemarau panjang yang melanda wilayah kota Sukabumi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu ratusan hektare sawah milik petani gagal panen akibat kekeringan karena tidak ada air untuk mengairi sawah. Yang kami tahu kekeringan itu yang pertama ada di wilayah baros itu sudah kekeringan. Terus di wilayah panjang juga di Sita Miah itu kekeringannya sudah mulai kayak sawah-sawah itu sudah ngering. Terus kayak air itu tidak selancar bulan-bulan tahun-tahun kemarin. Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Asep Sukanta mengatakan agar kemarau dijadikan pembelajaran bagi seluruh siswa apabila terjadi kondisi tersebut agar melakukan sholat istiqoh dan berdoa untuk meminta turun hujan dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melaksanakan sholat istiqoh, meminta supaya diturunkan hujan, kita berdoa kepada Allah, semua elemen masyarakat dilibatkan, ayo kita bersama-sama mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita melalui sholat istiqoh. Mereka berharap dengan digelarnya sholat istiqoh, hujan dapat turun dan kekeringan di beberapa wilayah segera berakhir sehingga para petani bisa kembali beraktifitas di sawah. Budi Setiawan, Bandung TV